Ketak maruman listrik anudilakonanku pausahaan listrik negara atau PLN disawatarlewak disakuliah Jawa Barat. Sabarapwe katompernaken ngabalukanken warga nandangan rugi. Gukituna himpunan lembaga konsumen Indonesia atau HLKI Jawa Barat nandesken, pihak PLN bisa ditibanan opat pangerempakan undang-undang, ngenaan undang-undang kalistrikan, sarta undang-undang konsumen. Ketua HLKI Firman Turmantara Ngerong, pihak PLN bisa ditibanan opat pangerempakan undang-undang, diantarana undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang tenaga listrik, undang-undang pangladen publik, sarta undang-undang standarisasi penilaian kelayakan atau SPK. Pemadaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu sudah diatur di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Tepatnya pasal 19, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha itu wajib untuk menyampaikan atau memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan pada saat menggunakan produknya. Masih Cik Firman, pihak PLN OG kurma serahkan ganti rugian umang rupa kompensasi ke konsumen, bahwa tunai, bahwa ketak nek tekwarangan mayar listrik, duyu kanai hitungan daya jual listrik salila parem listrik. Sejumlahing lelawak di Jawa Barat ngerendapan ketak maruman listrik ke lawan bagilir, salila sabab rapoi katompernaken alatan gangguan transmisi sutet Python. Eta gangguan tengah lantaran ke kategorikan kiriman di Nasi Sistem Jaringan Listrik Jawa, Madura, Bali. Yuwana Kurniawan, Bandung TV